Pemirsa Intens Investigasi Sudah bukan rahasia lagi jika kasus penghilangan nyawa Vina dan Eki semakin berkelit tanpa arah dan tidak juga menemukan titik terangnya. Ya, seperti diketahui munculnya nama baru yang mengaku bernama Widya rupanya juga memancing rasa penasaran praktisi hukum Deoli Payumara untuk ikut menangkapinya. Lantas, seperti apa Deolipa menangkapi hadirnya nama Widya dalam kehebohan kasus Vina? Seperti apa pula Deolipa mengomentari kabar pemeriksaan yang telah dilakukan pihak Pro Pampolda kepada Ibturudiana? Benarkah pula serupa dengan kebanyakan orang dan pernyataan kontroversial Widya dalam videonya yang viral di media sosial? Deolipa juga memiliki keyakinan penuh jika kemunculan Ibturudiana dapat membuat permasaan ini pun menjadi terang benderang. Pemirsa bersama Intense Investigasi Kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini Berkuar-kuar dengan lantang dan meminta pihak kepolisian, bahkan Presiden Republik Indonesia untuk memeriksa sosok Ibturudiana. Pernyataan kontroversial yang keluar dari mulut seorang wanita parubaya yang mengaku bernama Widya Belakangan ini menuai rasa penasaran dari banyak pihak terkait sosok Widya Dan bagaimana ia mengetahui peristiwa yang terjadi di tahun 2016 Dan bahkan lebih parahnya lagi seolah bakpahlawan yang mengaku bisa menuntaskannya dengan mudah Maka dari itu untuk lebih mengetahui perihal sosok Widya Dan juga pernyataannya yang mengetahui banyak perihal permasaan ini Tim Intense Investigasi pun mencoba meminta pendapat kepada praktisi hukum Deoli Payumara Untuk menelisik apa maksud dibalik hadirnya Widya Dalam kasus yang menewaskan Fina dan Eki pada saat itu Menanggapi hal ini praktisi hukum Deoli Payumara juga dikenal Piawai dalam menangani beberapa kasus hukum Beranggapan bahwa tidak ada yang mengetahui kejadian ini sebenarnya Karena minimnya informasi dan kejadian yang konon hanya disaksikan oleh mereka Satu kata buat pengacara kondang Buat pengacara miliarder Katanya yang namanya Kasus Fina ada misterinya Katanya tidak bisa diselesaikan Harus melalui Tim apa itu ya Melalui Lembaga-lembaga Katanya itu ya Supaya ada fakta yang nyata Jadi begini pak Gampang kok Periksa aja itu Ibturudianah Kenapa ada yang Membelain Ibturudianah nih Keluarganya Orang-orang yang terkait Di yang namanya suapnya Ibturudianah Terus kemudian mengundurkan diri dari kasus ini Kemarin garang Sampai ke langit ketujuh Iya kan Sekarang lobek Nyata Artinya apa itu Ada apa dengan kalian Gampang pak Tinggal Ambil kembali Perintahkan oleh Kapolri Orang yang berwenang Tertinggi di negara kita ini Tinggal tanda tangan Instruksikan segera Periksa kembali Ibturudianah Ya berserta jajarannya Ada apa ini Murnikah itu dibilang Pembunuhan Murnikah itu Kecelakaan Tidak Iya kan Masa 9 tahun Berjalan Kasus ini gak tuntas Iya kan Ketika Anda menerima Dua orang yang Anda Anda lindungi Jadi ini kan ada Suatu keterangan-keterangan baru Dari orang baru Yang kemudian mencampuri perkara Seolah-olah mengetahui semuanya Jawabannya adalah Sebenarnya tidak ada orang yang mengetahui semuanya perkara ini Karena perkara ini begitu cepat juga Kemudian dikaitkan dengan masa lalu Atau suatu keadaan-keadaan lain Itu juga rasa-rasanya sumir Jadi itu tidak bisa dipakai Untuk di persidang Diceritakan dalam kasus hilangnya Nyawa Vina dan Eki Yang dilakukan oleh geng motor Kejadian ini pun berawal dari Eki dan Vina Yang melewati tempat nongkrong geng motor tersebut Yang berlokasi di depan SMP Negeri 11 Cirebon, Jawa Barat Dan diduga Mereka pun langsung dilempari batu Dan dikejar oleh segerombolan pelaku Saat melintas jalan perjuangan Dan hendak menuju Taman Sumber Kabarnya Sempat terjadi aksi kejar-kejaran Yang berakhir di sebuah lahan kosong Yang diduga menjadi akhir nyawa Vina dan Eki Jika ditelisik lebih dalam Kejadian yang berlangsung di waktu malam hari Dan konon Dilakukan di sebuah lahan kosong Tidak memungkinkan untuk seseorang Mengetahui peristiwa ini Selain gerombolan mereka Maka dari itu Praktisi hukum Deolipayumara pun beranggapan Jika kesaksian yang dikeluarkan oleh Widia Agaknya sulit untuk diterima oleh akal sehat Dan bisa jadi Hanya sekedar cerita kayalan Mengenai hal ini Deolipah pun memberikan ultimatum kepada Widia Untuk tidak memberikan kesaksian palsu Konteks hukum formal cerita-cerita ini Hanya sekedar cerita bodong Cerita bohong Atau cerita yang Yang gak pasti kebenarannya Nah Sebenarnya Yang seperti ini bisa dijerat oleh hukum Karena memberikan Apa Pemberitaan Pemberitaan palsu kan Karena tidak didukung oleh fakta-fakta Dan saksi dan begitu Jadi Kayang sekali Mbak Widia ini Widia namanya Widia Kalau dia menyampaikan ini terus-menerus Bisa-bisa dia yang dijerat Oleh pidana Karena dia menceritakan Keadaan-keadaan Yang Belum tentu kebenarannya Dan patut diduga Tidak Faktual Atau tidak fakta Jadi kesimpulannya ya Memberikan keterangan-keterangan Yang tidak benar Di publik ini Bepaya sekali Makanya Ya tapi kita gak tau lah Apakah penegak hukum juga Melihat ini sebagai Suatu Keadaan yang Benar Atau memang ini adalah Keadaan-keadaan yang Pastu yang memperkeru suasana Nah ini harus dirapikan Supaya gak timbul Cerita tentang Widia ini Jadi Ini akan memperlebar Durang opini Masyarakat Antara yang Yang paham Dengan yang gak paham Antara yang setuju Dengan gak setuju Antara yang mengerti Dan yang tidak mengerti Sehingga ini melebar kemana-mana Ini yang kemudian Memperkeru suasana Selain itu Deolipah pun juga menilai Terkait kabar pihak Kuasa hukum Saka Yang kabarnya Telah resmi melaporkan Ibtu Rudiana Keparas Cirebon Deolipah Melihat hal tersebut Merupakan suatu hal yang wajar Karena kemungkinan Kuasa hukum Saka Tata melihat Peranan penting Yang dilakukan Ibtu Rudiana Untuk membuat Peristiwa penghilangan Nyawa anaknya Menemukan kejelasannya Lantas Benarkah hal inilah Yang ditelisik Deolipah Yumara Menjadi alasan Dibalik periksanya Ibtu Rudiana Yang konon dilakukan Pada minggu 16 Juni lalu Ini berarti kita mulai Dari hulu Dari hulu Dari awal mulai Ini perkara Kan korbannya adalah Eki Bapaknya adalah Parudiana Parudiana ini kan Kita gak tahu Apakah ini adalah Pada saat itu Di hulu tadi adalah Penyidikan murni Projustia Projustisia Berdasarkan hukum Atau karena Ada penyidikan Berdasarkan emosional Dari bapaknya Parudiana Emosional ini yaudah Karena sakit hati Anaknya meninggal Dibunuh Akhirnya dicari Siapapun pelakunya Sudah dapat Sehingga Berpotensi menimbulkan Penyidikan-penyidikan Yang sifatnya Rekayasa Dan tidak faktual Nah ini kemudian Yang menjadi Ukuran Dari Kuasa hukumnya Saka Jadi Jangan-jangan ini memang Penyidikan sesat Atau penyidikan Yang tersesatkan Berdasarkan emosi Dari Orang tuanya Si Eki Eki ya Yang meninggal Makanya mereka Mengajukan Pelaporan Nah pelaporan ini Tentunya kan ke Propam 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 ini Kepulauan Jawa Barat Ataupun Propam di Mabesburi Tentunya Dasar laporan ini Kemudian memanggil Si Orang tuanya Eki ini Pak Dujani ini Untuk diperiksa Hasilnya Kan kita gak tau Hasilnya seperti apa Tapi yang jelas Tentunya Propam Mencari tau Apakah ini Penyidikan Benar-benar Penyidikannya akurat Atau penyidikan Yang sifatnya adalah Penyidikan yang Penuh dengan emosi Yang penting Cari tau siapa Pelakunya Dapat Untuk Ya Korban Atau mengganti Korban Si Eki ini kan Pembunuhnya Bisa ketemu Itu yang dia Nah kita harapkan Pada masa lalu Di Hulu ini Adalah penyidikan Yang profesional Dengan diperiksanya Ibtu Rudiana Deolipa pun Juga berkeyakinan penuh Jika hal ini Bisa membuat Terang permasaan ini Dan menjadi Jalan satu-satunya Untuk mengungkap Apa yang sebenarnya Terjadi Dalam kasus hilangnya Nyawa Fina dan Eki Seperti diketahui Kabar pun Juga menyebutkan Jika Ibtu Rudiana Disebut-sebut Sebagai orang yang Pertama kali Menyelidiki Kasus ini Dan diduga Menemukan saksi kunci Bernama Dede Serta Aem Dari situlah Yang diduga Menjadi awal penetapan Delapan orang terpidana Termasuk diantaranya Menghadirkan Para saksi lainnya Yang belakangan Diketahui baru saja Mencabut keterangannya Lantas benarkah pula Serupa dengan Kebanyakan orang Dan pernyataan Kontroversial Widya Delipa pun Memiliki Keyakinan penuh Jika Kemunculan Ibtu Rudiana Dapat membuat Permasan ini pun Menjadi terang Benderang Ya tentunya Dia adalah Saksi kunci Ya iya Bahkan bukan saksi Dia adalah Batu kunci Bisa jadi Beliau adalah Batu kunci Kenapa? Karena beliau adalah Orang tua korban Kiki yang meninggal Dibunuh Kemudian Karena beliau polisi Tentunya Beliau menggunakan Kebenangannya sebagai Polisi untuk membuat Perkaranya Anaknya ini Menjadi jelas Buat beliau Jadi dia akan kejar Kemana pun Siapapun yang Membunuh anaknya beliau Pasti dikejar oleh beliau Sehingga Tinggulah yang namanya Tadi Penyidikan emosional Tadi yang kita bilang Penyidikan emosional itu Penyidikan yang Dibarangi oleh Suatu keadaan-keadaan Dimana Yang meminta Menyidik Atau si penyidiknya itu Saking emosinya Atau saking gergetannya Itu akhirnya mencari Siapapun telakunya Suruh ngaku Dan begitu Itu dia Jadi Bisa jadi Begitu Karena Makanya beliau disebut Sebagai Orang-orang bilang Saksi kunci Atau malah pelaku kunci Dalam penyidikan ya Pelaku kunci dalam penyidikan Walaupun Beliau Mungkin saja Bukan kewenangan beliau Melakukan penyidikan Tapi karena beliau adalah Termasuk pimpinan menengah juga Di wilayah Tirebon Ya beliau Punya pengaruh juga Untuk memberikan Atau Meminta Selatu penyidikan-penyidikan Yang Gejalanya Selalu Gejala penyidikan yang Maksudnya Deolipa Deolipa Juga memiliki Keyakinan penuh Jika Kemunculan Ibtu Rudiana Dapat membuat Permasaan ini pun Menjadi terang Benderang Lalu Bagaimana Widya Yang seolah Menyoroti kinerja Hotman Paris Dan juga timnya Sebagai pengacara Keluarga Almahrumah Vina Lantas Seperti apakah Tanggapan Hotman Paris Pemirsa Bersama Intense Investigasi Kami hadirkan Kabar terkini Terpercaya Dan teraktual Tetapi sebelumnya Jangan lupa Untuk like Subscribe Dan juga share Channel Youtube ini Selamat untuk Intense Investigasi 3 juta subscriber Luar biasa sekali 3 juta Ya pokoknya Sebagai sukses lah Dan bisa Menghadirkan Sesuatu yang Memang Baik Untuk Diperlihatkan Ya Seperti diketahui Sebelum hadirnya Widya Ada pula Beberapa nama Yang seolah Mencoba Mengaburkan Permasalahan ini Sebelumnya Hadirnya Sasok Mel-Mel Yang bahkan Dengan lantangnya Menyebutkan Jika ia Mengetahui Duduk awal Permasalahan ini Dari hulu Ke hilir Dan menyaksikan Perisiwa ini Terjadi Wanita yang Bernama Widya Ini pun Juga memiliki Kesamaan Dimana Lewat Cuitan-cuitan Di akun media Sosialnya Yang cukup Vokal Menyoroti Kasus Fina Cerebon Serta Menyinggung Kinerja Hotman Paris Dan timnya Selaku Kuasa Hukum Almahkuma Fina Sontak Saja Kemunculan Sosok Widya Dengan Beberapa Pernyataan Liarnya Memantik Kegeraman Hotman Paris Sotapea Yang Diunggahnya Dilaman Sosial Media Hotman Pun Juga Menegaskan Jika Desakan Widya Terhadap Timnya Tidak Akan Berpengaruh Apa-apa Jika Tidak Kunjung Dibentuknya Tim Mencari Fakta Independen Oleh Presiden Jokowi Nah Kata siapa Harus membentuk Yang namanya Lembaga Agar Bisa Di Pengadilan Ini kan Udah Dilimpahkan Kekejaksaan Karena Gak mampu Kan Misteri Itu Kalau Andai Saja Penguasa Kita Ini Taringnya Panjang Seperti Widya Bisa Ringan Kok Tinggal Perintahkan Instruksikan Kepada Polri Kapori Dan Jajarannya Seluruhnya Jangan Pandang Gulu Tinggal Perintahkan Tanda Tangan Presidennya Perintahkan Panggil Kembali Itu Rudiana Justru Anda Dan Putri Menetapkan PG Setiawan Seorang Kuli Bangunan Menjadi Tersangka Atas Dasar Apa Mana Bukti Buktinya Seharusnya Anda Membayar Denda Buat Yang Namanya PG Setiawan Yang Salah Tangkap Atas Dasar Apa Anda Anda Semua Itu Menjebloskan Yang Namanya PG Setiawan Seorang Kuli Bangunan Berdasarkan Ada Bukti Bukti Mana Yang Didapat Yang Namanya Hortman Paris Kemarin Katanya Ada Bukti Siapa Masuk logika sedikit Pak Unjuk taring segitu panjangnya Kok tapi ditelan sendiri Taringnya Pacoknya tolong diarahkan Arahkan ke lembaga yang berwenang Selain Hortman Kamarudin Simanjuntak Agaknya cukup terganggu Dengan hadirnya Nama baru tersebut Ditemui tim intensif Investigasi Di kantor Pengacaranya Kemarin Kamarudin Mengaku Sempat dibawa-bawa Oleh Widya Dalam celotehannya Akibat hal tersebut Kamarudin Simanjuntak Pun menyebutkan Widya Yang dengan Lantangnya Berbicara Tentu Harus siap Bertanggung jawab Atas Pernyataan Yang dibuatnya Saya melihat Dia itu Pertama Dia banyak tahu Yang kedua Pertanyaannya Dari mana Dia tahu Berarti Ada kemungkinan Informan Atau Narasumber Termasuk Juga Dia mengomentari saya Nah Gitu loh Jadi Ya Harus diperiksa Di apa Keterangannya itu Dapat dipertanggung jawab Atau tidak Kalau saya melihat Dia banyak mengamati Seperti Kapolri Kemudian Membuat penjelasan Kalau menurut saya Masih perlu Diperifikasi Tentang pengetahuannya Dia itu Layak Tapi masalahnya Kita gak tahu Siapa dia Karena Dan disertai dengan video Dan disertai dengan video Cukup menuai perdebatan panjang Berkat pernyataan Hotman Yang menyerukan Dibentuknya tim pencari fakta Rupanya Rupanya tidak hanya Tidak hanya ditanggapi oleh Widya saja Namun Juga praktisi hukum lainnya Seperti Alvin Lim Lantas Seperti apakah Sikap Alvin Lim Pemirsa Intens Investigasi Jangan lupa Saksikan terus Intens Investigasi Tetapi Sebelumnya Jangan lupa Untuk Like Subscribe Dan juga Share Channel Youtube Ini Selamat Untuk Intens Investigasi Kami sudah mencapai 3 juta Subscriber Youtube Sukses Selamat Dan Best Penyingkapan Tabir kasus Pembunuhan Vina dan Eki Masih terus Diusahakan oleh Hotman Parisotopea Setali 3 uang Dengan Widya Praktisi hukum Alvin Lim Tidak sependapat Dengan usulan Hotman Parisotopea Yang meminta Presiden Joko Widodo Untuk membentuk Tim pencari Fakta independen Menurut Alvin Langkah Presiden Dalam Kasus Ini Sudah Tepat Yaitu Memberikan Instruksi Kepada Kapori Untuk Mengawal Dan juga Mengungkap Kasus Tersebut Seperti Inilah Penjabaran Alvin Lim Yang Tidak Sependapat Agar Dibentuk Tim pencari Fakta Independen Dalam Kasus Vina Dan Eki Kalau Saya Dengar Hotman Paris Punya Statement Dia Minta Agar Penahanannya Dilepaskan Dulu Nanti Supaya Dibentuk Tim TPF Tim pencari Fakta Disitu Saya Cuma Menanyakan Pak Jika Itu Dilakukan Dasar Hukumnya Apa Hukum Pidana Itu Sudah Ada Aturan Yang Jelas Secara Sisi Formil Atau Secara Sisi Hukum Acara Sudah Diatur Dikuhab Kuhab Itu Tidak Pernah Menyatakan Bahwa Jika Ada Penangkapan Yang Dianggap Salah Itu Presiden Bisa Turun Tangan Tapi Jika Ada Penangkapan Atau Penetapan Tersangka Yang Diragukan Dilakukan Upaya Hukum Pra Peradilan Itu Tertera Di Kuhab Pasal 77 Pak Kalau Memang Peggy Merasa Dia Tidak Bersalah Ya Harusnya Si Lawyer Ini Mengajukan Peradilan Bahwa Penangkapan Ini Gak Esah Kan Dia Anggap Gak Esah Buktinya Belum Cukup Atau Bagaimana Harusnya Diajukan Peradilan Pak Bukan Presiden Mengintervensi Gak Ada Itu Istilah Presiden Mengintervensi Pak Gak Boleh Jadi Besar Undang Undang Gak Boleh Jadi Kalau Presiden Melakukan Itu Maka Ya Maka Susunan Hukum Di Indonesia Sudah Runtuh Pak Karena Penyidik Itu Harus Independent Lepas Dari Segala Tekanan Termasuk Tekanan Presiden Tidak Ada Namanya Presiden Intervensi Tapi Presiden Bisa Memberikan Wemenang Kepada Kapolri Seperti Yang Sudah Dirakuan Jokowi Dia Sudah Menegur Kapolri Nah Kapolri Ini Bisa Menegur Nanti Atasan Penyidik Pak Jadi Kalau Di Dalam Polres Atasan Penyidik Itu Adalah Kapolres Kalau Di Dalam Direktur Direktur Kriminal Umum Jadi Dir Inilah Yang Seharusnya Mengecek Kembali Pak Apakah Peggy Ini Sudah Ditetapkan Sebagai Tersangka Dengan Benar Atau Tidak Bukan Presiden Intervensi Dan Presiden Membentuk Tim Mencari Fakta Tidak Ada Itu Pak Di Dalam Hukum Tidak Ada Dalam Hukum Indonesia Tidak Ada Pemirsa Bersama Intens Investigasi Kami Hadirkan Kabar Terkini Terpercaya Dan Teraktual Tetapi Sebelumnya Jangan lupa Untuk Like Subscribe Dan Juga Share Channel Youtube Ini Terak Juga To Terima kasih.